Serupa namun tak sama, tepung ketan ini seringkali disamakan dengan tepung beras. Nyatanya, tepung ketan dan tepung beras ini merupakan dua jenis tepung yang berbeda lho, sosial lovers. Penasaran kan? Simak videonya sampai habis ya! Seperti namanya, tepung ketan ini terbuat dari beras ketan yang ditumbuk atau dihaluskan. Jika dimasak, tepung ketan dapat menghasilkan tekstur yang kinyal dan lengket lho, sosial lovers. Biasanya, banyak digunakan untuk membuat kue tradisional seperti kelepon, gemblong, onde-onde, dan masih banyak lainnya. Uniknya lagi, jika tepung ketan diolah menjadi kue kering, justru akan menghasilkan tekstur yang lebih lanyah. Contohnya seperti biji ketapang, kue keciput, dan kue akar kelapa. Tidak hanya digunakan untuk bahan makanan, tepung ketan ini juga mengandung zat gizi yang cukup tinggi lho, sosial lovers. Berikut manfaat yang bisa kamu dapatkan dari tepung ketan. Yang pertama, yaitu sebagai antioksidan bantu mencegah gejala pramenstruasi sebagai sumber energi, sebagai perlindungan kulit, dan juga sebagai sumber serat. Cara penyimpanan tepung ketan juga gak kalah penting lho, sosial lovers. Agar tepung ketan yang kamu punya tidak berjamur dan bau apel, kamu bisa simpan tepung ketan di wadah bersih yang kedap udara. Simpan juga di suhu ruang yang stabil atau simpan di dalam chiller. Dengan langkah ini, dijamin tepung ketan bisa lebih awet dan tahan lama. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang tepung ketan. Jadi, jangan sampai tertukar dengan tepung beras ya, sosial lovers. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!